. Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik amonium nitrat di kawasan Industrial Estate, KIE Bontang, Kalimantan Timur, Kamis 29 Februari 2024. Pabrik penunjang bahan pembuatan pupuk dan campuran bahan peledak ini dikelola oleh PT. Kaltim Amonium Nitrat Kan yang merupakan perusahaan joint venture antara PT. Pupuk Kaltim dan PT. Dahana. Dalam sambutannya, Joko Widodo menyambut baik upaya pembangunan industri amonium nitrat. Karena 21 persen amonium nitrat masih impor dari luar negeri. PT. Kan ini bisa mengurangi 8 persen bahan impor. Sehingga Indonesia masih menyisakan 13 persen yang perlu dipenuhi. Pabrik ini diketahui memproduksi amonium nitrat sebanyak 75 ribu metrik ton dalam setahun. Kemudian ada produksi nitrit acit 60 ribu metrik ton dari bahan bakar. Proyek joint venture PT. Dahana dengan PT. Pupuk Kaltim ini masuk dalam kategori objek vital nasional. Kedua perusahaan ini diketahui sudah bekerja sama pertanggal 18 Desember tahun 2019 silam. Dalam peresmian PT. Kan tersebut, Presiden Joko Widodo juga didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Wiranto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi Bahlil. Terima kasih telah menonton!